Halo guys, kenalin nama aku Melati Bintang Hermawan Kali ini aku akan mengajak kalian semua untuk mengenal simbiosis Pendahuluan Pengertian simbiosis ialah pola interaksi yang begitu erat dan khusus antara dua makhluk hidup yang berlainan jenis Yang melakukan simbiosis disebut sebagai simbion Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBPI Secara kimia, simbiosis adalah keadaan yang menguntungkan pada pembentuk dua jenis zat Apabila kedua zat tersebut dapat bersama-sama dalam lingkungan serupa Secara biologi, simbiosis dapat berarti keadaan hidup bersama secara erat antara dua organisme yang berbeda Simbiosis juga dibagi lima jenis Satu, simbiosis mutualisme Dua, simbiosis komensalisme Tiga, simbiosis parasitisme Empat, simbiosis amensalisme Dan yang terakhir, simbiosis netralisme Kita bahas simbiosis mutualisme terlebih dahulu Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies Di mana kedua belah pihak saling menguntungkan Dalam hubungan ini, kedua organisme saling memberikan manfaat tanpa ada yang merasa dirugikan Contoh satu, simbiosis mutualisme Kupu-kupu dan lebah dengan bunga Dalam hubungan ini, kupu-kupu atau lebah tidak menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan Karena mendapatkan seri makanan dari bunga Bunga juga mendapatkan manfaat atau keuntungan serupa berkat simbiosis ini Dalam hal ini, keberadaan kupu-kupu dan lebah membantu bunga dalam proses penyerbukan Contoh kedua, kerbau dan burung jalak Hubungan antara kerbau dan burung jalak Burung jalak mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan kutu dari tubuh kerbau Untuk menjadi makanannya Sedangkan kerbau mendapatkan keuntungan karena kutu di kulitnya berkurang Contoh ketiga, kutu di kulitnya berkurang Ikan nemo dan anemon laut Bagi anemon, ikan badut akan membantu membersihkan sisa-sisa makanannya Sebaliknya, bagi ikan badut, anemon akan membantu melindungi dari pemangsanya Simbiosis komensalisme Interaksi antara dua organisme yang berbeda Dimana salah satu organisme diuntungkan Sedangkan organisme lainnya tidak diuntungkan atau dirugikan Contoh simbiosis komensalisme Angrek dan pohon inangnya Tumbuhan anggrek bisa tumbuh menempel di pohon inangnya Sebagai tempat hidup dan memperoleh paparan sinar matahari Pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu saat hidup berdampingan dengan anggrek Hiu dan ikan remora Ikan remora mempunyai semacam alat pengisap yang memungkinkannya dapat menempel pada ikan hiu atau ikan lainnya yang lebih besar Dengan menempel seperti itu, sisa makanan hiu yang berupa remah-remah dimanfaatkan oleh ikan remora Ikan remora juga diuntungkan karena terhindar dari predatornya Sementara itu, kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan hiu Ikan hiu tidak diuntungkan, tidak juga dirugikan Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua organisme yang menguntungkan salah satu pihak Namun merugikan pihak lainnya Tali putri dan pohon inang Dalam kasus tali putri dan tumbuhan inang Tali putri mendapatkan keuntungan karena mendapatkan tempat hidup dan makanan dari tumbuhan inang Sementara itu, tumbuhan inang akan dirugikan karena tali putri mengambil sari makanannya Sehingga lama-kelamaan akan mati Nyamuk dan manusia Hubungan yang hanya menguntungkan satu pihak atau paratisme Ini adalah hubungan nyamuk dan manusia Dimana nyamuk akan menggigit dan menghisap darah manusia Jenis nyamuk tertentu bahkan bisa menyebarkan penyakit mematikan Seperti deman berdarah atau malaria Bagi nyamuk hubungan ini menguntungkan karena bukan saja mendapat darah tetapi juga dapat berkembang biak Namun bagi manusia, hubungan ini merugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya Simbiosis amensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang merugikan satu pihak sementara pihak lainnya tidak terpengaruh Contoh pohon pinus dan tumbuhan lainnya Dalam menerapkan pola interaksi dengan lingkungannya Pohon pinus diketahui menghasilkan senyawa alelopati yang dapat mengganggu kelangsungan hidup tumbuhan di sekitarnya Ini sebabnya di sekitar pohon pinus jarang sekali ditemukan pohon-pohon lainnya Selain sejenis rumput-rumputan, tanaman yang rentan terhadap senyawa alelokimia Dari tanaman lainnya dapat mengalami gangguan pada proses perkecambahan, pertumbuhan, serta perkembangannya Eukaliptus dengan tanaman sekitar Eukaliptus merupakan salah satu tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia Namun siapa sangka bahwa tanaman yang satu ini melepaskan sebuah senyawa yang disebut dengan senyawa alelopati Senyawa ini menyebarkan racun untuk tanaman sekitar Eukaliptus Mengalami kerugian sementara Sedangkan Eukaliptus tidak memperoleh keuntungan apapun dari melepaskan senyawa alelopati tersebut Simbiosis netralisme Hubungan yang terjadi antara dua makhluk hidup Dimana kedua makhluk hidup tersebut tidak dirugikan ataupun diuntungkan Keduanya sangat netral Kambing dengan ayam Kambing yang merupakan hewan herbivora memiliki hubungan yang baik dengan ayam Hal ini ditunjukkan dengan keagraban mereka apabila disatukan dalam satu wilayah tertentu Keduanya tidak akan memperbutkan makanan atau wilayah mereka Mereka justru berbaur satu sama lain Selain itu, faktor perbedaan makanan antara keduanya inilah yang menjadi faktor terpenting Kedua makhluk hidup ini hidup damai dan tidak terlibat kompetisi ataupun predasi Kumbang dan lebah Kumbang adalah makhluk kecil yang sering menempel di daun tanaman Kumbang mencari makan dengan menunggangi daun tumbuhan Sedangkan lebah mencari nektar pada bunga tumbuhan yang sama Meskipun kumbang dan lebah hidup pada tumbuhan yang sama, mereka tidak saling mengganggu Kedua binatang itu sibuk memenuhi kebutuhannya Kesimpulannya, simbiosis merupakan interaksi biologis antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya Terlepas dari apakah makhluk hidup itu bermanfaat, berbahaya, atau tidak berpengaruh pada satu sama lain Simbiosis mencerminkan interaksi yang beragam di alam Baik yang saling menguntungkan maupun merugikan Dengan memahami jenis simbiosis tersebut, kita dapat lebih menghargai peran setiap makhluk hidup Dalam menjaga keseimbangan ekosistem Sekarang kalian jadi tahu kan pengertian macam-macam dan contoh simbiosis itu apa saja Terima kasih semua, sampai jumpa kembali Terima kasih